Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kami dari Jepang Petra Kari Kogam Adiklah sebelumnya, kami sudah membahas peralatan finishing Pada kesempatan kali ini, kami mengajak teman-teman semua Untuk melihat dan mengetahui peralatan yang digunakan dalam proses pengalatan argon Proses pengalatan argon dibagi menjadi dua, yaitu alat pelindung diri atau APD dan alat profesional Berikut peralatan yang digunakan Alat pelindung diri terdiri dari wear pack Wear pack digunakan untuk melindungi badan dari percikan bunga api Kemudian masker Masker digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dari atap Lalu pelindung telinga atau air plug Pelindung telinga atau air plug digunakan untuk meredam suara atau bising Pelindung telinga atau air plug ini terbuat dari karet Selanjutnya, kacamata Kacamata digunakan untuk melindungi mata dan meminimalisir pantulan cahaya yang dihasilkan dari las argon Setelah itu, sarung tangan, katun, atau welding glove Sarung tangan, katun, atau welding glove digunakan untuk melindungi jari hingga lengan tangan agar terhindar dari percikan api Lalu, apron las Apron las terdiri dari body protector dan hand protector Body protector digunakan untuk melindungi bagian depan yang terbuat dari kulit sintetis Sedangkan hand protector digunakan untuk melindungi bagian lengan sampai pergelangan tangan Keduanya berfungsi agar tidak terkena percikan bunga api Setelah alat pelindung diri, selanjutnya adalah alat operasional Alat operasional terdiri dari 1. Mesin las MIG atau Metal Inert Gas Mesin las ini merupakan jenis mesin las dengan bantuan gas sebagai media untuk mencairkan kawat las atau solid wire Gas yang digunakan adalah jenis karbon dioksida atau CO2 2. Kawat las jenis aluminium diameter 0,8 mm Kawat las ini digunakan sebagai media pengalasan yang dipasang pada mesin las Kemudian, tang Tang sendiri digunakan untuk memotong kawat las tersebut 3. Gerinda atau handslap Gerinda atau handslap digunakan untuk menghaluskan benda yang kasar setelah dilas Di sisi lain, ketika ada dua benda yang akan dilas, maka harus digerinda pada ujungnya Sehingga, berbentuk alur atau sisi miring sebagai daerah H-A-Z atau heat affected zone 4. Soldering grease Soldering grease merupakan sejenis pelumas yang berfungsi untuk membersihkan kotoran pada stik las Untuk alat pelindung diri yang terakhir adalah topeng las Topeng las digunakan untuk melindungi wajah atau muka supaya terhindar dari percikan api Terima kasih sudah menonton video ini Nantikan video berasal education selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini